Dinas Kesehatan Kabupaten Minasa Utara menaikkan status DPD menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Karena banyaknya warga Minasa Utara yang terkena wabah nyamuk penemam berdarah dengan mencapai 59 kasus dan satu orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minut Stella Savitri menjelaskan bahwa tingginya kasus DPD ini terjadi di semua daerah di Sulawesi Utara dipicu dengan faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi dan disertai panas terik atau berada di musim pancaroba. Setiap ada kasus pihaknya selalu melakukan pergerakan cepat intervensi agar supaya kasus tersebut tak bertambah serta dilakukannya fogging. Untuk indikasi KLB itu ditemukan satu meninggal dimana itu yang terjadi kejadian dipilih dan sudah ada laporan juga kami dari provinsi dan semua bahwa untuk Minasa Utara karena ada yang satu meninggal baru-baru saja di BINILI itu dikatakan di KLB. Namun dalam hal itu perintah Kabupaten Minasa Utara di Inkes Buskes langsung segera melakukan intervensi supaya tidak bertambah lagi kejadian yang ada, kasus-kasus yang ada yang dimana pasien itu meninggal di rumah sakit dan saat ini setiap kasus-kasus yang ada kita langsung segera tangani terutama juga terkait dengan PE dan fogging yang dilakukan dan penyuluhan-penyuluhan yang terus berjalan oleh petugas kesehatan di wilayah masing-masing. Dengan kejadian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Minut menghimbau kepada masyarakat selalu menjaga kebersihan serta menerapkan 3M Plus agar tidak ada masyarakat yang terjangkit wabah DPD. Dari Minas Utara, Brian Umbau melaporkan untuk Kawanoa TV.